1 Pademau Kabupaten Pamekasan Madura mengadakan pawai obor yang diikuti oleh semua guru dan siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Start dimulai dari Dusun Mandala tepatnya di sepanjang jalan raya depan area trayek wisata Mandala milik Bapak Abdul Mukti. Terus ke arah barat menuju finis SMPN 1 Pademau. Prawai obor SMPN 1 Pademau diawali doa kemudian dibuka dengan sambutan pemberangkatan oleh Kepala Sekolah Bapak Sahruji. Sebelum pawai obor diberangkatkan dilaksanakan pemberian santunan berupa uang kepada beberapa anak yatim piatu. Bagaimana keseruannya mari kita simak tayangan video berikut ini. Sebelumnya ikuti dulu pariwara berikut. Kepala Sekolah Bapak Sahruji Menuju ke SMPN 1 Pademau menuju ke arah barat. Pasukan pawai obor sudah dipersiapkan untuk diberangkatkan. Kepala Sekolah telah mengangkat bendera sebagai tanda pasukan mulai berangkat dari start menuju arah barat sepanjang jalan raya Mandala ke arah barat menuju finis yaitu SMPN 1 Pademau. Jarak tempuh pasukan pawai obor mulai dari start menuju finis kira-kira sejauh 2 km. Siswa-siswi pasukan obor mulai berangkat sambil membaca solawat di sepanjang jalan hingga sampai di finis. Terima kasih. 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Halo guys Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini